Intro Penyemprotan disinfiktan tak hanya pada rumah singgah yang ditinggali anggota Satgas TMMD 111 Penyemprotan disinfiktan juga dilakukan pada rumah tetangga yang ditinggali anggota Satgas TMMD 111 Dalam upaya pencegahan penyebaran virus COVID-19, anggota Satgas TMMD 111 bersama Satgas COVID-19 Desa Siwalan, Jemotan Panjang Kresik, menyemprotkan disinfektan kepada sebagian rumah warga. Penyemprotan rumah warga untuk sementara ini dikhususkan pada rumah yang bersebelahan dengan rumah singgah yang ditempati oleh anggota Satgas TMMD 111. Penyemprotan difokuskan pada kanan dan kiri rumah singgah. Sayjan, anggota Satgas TMMD 111 menegaskan, penyemprotan untuk sementara dilakukan pada rumah singgah dan tetangga rumah singgah. Ini untuk memberi keamanan pada anggota TNI yang tergabung dalam Satgas TMMD 111 dan warga setempat. Kami Pak Sayjan, pangkat serusan 2 dari Koramil Panjang. Ini di Desa Siwalan ada kegiatan TMMD. Ini diadakan penyemprotan disinfektan di 8 titik dan tempat ibadah. Apa aja Pak raciannya untuk disinfektannya? Untuk raciannya kita kasih 3 liter air. Kita kasih satu tutup organol. Satu tutup botol organol. Untuk sementara ini penyemprotan baru dilakukan pada rumah singgah dan tetangga rumah singgah. Nantinya penyemprotan akan dilakukan pada semua rumah warga Siwalan. Tim Liputan TMMD Kresik melaporkan.